selamat menikmati dan juga penulis yang berdomisili di Pariaman dan kemarin kita setelah menikmati loncing buku dan bedah buku beliau tentang perang pertikaian pertikaian di daerah Pariaman yang melibatkan etnis Cina disebut juga dengan tragedi Kansu kemudian karena menarik dan sajian dari acara bedah buku tersebut langsung kita hubungi Pak Armaidi dan Alhamdulillah beliau sudah mengirim buku karya beliau ini buku sejarah juga dan penting juga untuk diketahui para generasi muda dan apalagi bagi kita yang mengajar sejarah supaya kita tidak salah tafsir tentang tragedi Kansu yang terjadi di Pariaman tentu ini dia tentu sebaiknya kita membaca juga bagaimana tragedi Kansu di Pariaman ini pada prinsipnya bukan berkait dengan anti etnis tetapi ini adalah sebuah aksi dari pejuang karena melihat beberapa orang dari etnis Cina di saat itu mengalami melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat meresahkan bagi para pejuang yaitu memata-matai gerakan para pejuang sehingga beberapa orang di antara keturunan etnis Cina ini akhirnya dikejar dan diburu bahkan ada juga yang terbunuh dalam tragedi Kansu dan kita coba langsung saja membukanya oke tragedi Kansu trauma etnis Cina di Pariaman 1945 penulis Armadi Tanjung dan Rabia Al-Adawiyah Arni Putri dan pengantar Dr. Hasan Yudin MSI dan penerbit penerbit juga dari Pak Armadi juga ya Pustaka Artas saya juga sudah pernah ngoleksi buku beliau yang lain bersama Almarhum Prof. Mistika Z yang diterbitkan juga oleh Pustaka Artas oke baik lanjut kita akan lihat isinya dan jangan lupa ditonton terus Minang Kabar berbagi kabarnya Minang dan jangan lupa juga di subscribe bagi kita karena bersolo ya solo karir dalam rekam dan membuka buku terpaksa dengan tangan kiri dan tangan kanan ya tapi tolong dimaklumi saja oleh pemirsa baik kita lihat coba isi dari buku tragedi Kansu trauma etnis Cina di Pariaman ini juga ada batas baca ya kemudian coba kita buka di halaman di halaman awal pengantar dari wali kota Pariaman Bapak Ginius Umar beliau menyampaikan apresiasinya dan menggambarkan bagaimana dahulu etnis Cina dan etnis lainnya juga ada di Pariaman kemudian karena ada tragedi atau kesekan antara para pejuang dengan etnis Cina sebagian akhirnya muncullah tragedi ini berikutnya ada juga pengantar dari dokter Rasanuddin MSI Datu Anan Pati ini beliau juga kemarin ikut dalam bedah buku dan beliau menyajikan materi ini sehingga menarik bagi saya untuk bisa membaca lebih lengkap dan memiliki buku ini dan kita lebih detail daftar isi daftar isi yang pertama pengantar tadi sembutan oleh kota pengantar dari Bapak Asanuddin daftar isi penurunan Pariaman pusat perdagangan kemudian asal usul Pariaman Pariaman Rantau Minangkabau masuknya bangsa Eropa pemerintah kolonial Belanda di Pariaman masa kolonial Inggris etnis Cina bermula dari pedagang kedatangan Cina ke Pariaman pertumbuhan etnis Cina di Pariaman mata pencaharian persaingan dagang etnis Cina menjelang kemerdekaan kemudian Pariaman masa pemerintahan Jepang anak emas pemerintahan Jepang kolonial api dalam sekam peribumi dan pendidikan orang Cina berlanjut ke tragedi yang memilukan Jepang singkat tapi penuh makna suasana kemerdekaan di Pariaman giugun jaguan dan BKR insiden di kota Padang mata-mata Jepang aksi kanso terhadap warga Cina pengkhianatan Togan Hengkang dari Pariaman kemudian ini juga ada antara 1944 atau 1945 ini adalah sebuah penjabaran dari Bapak Armadi tentang adanya kemarin beliau menyampaikan adanya narasi-narasi atau penjelasan-penjelasan yang menurut beliau itu memiliki dampak yang sangat berpengaruh negatif terhadap kajian sejarah ini karena ada yang membuat bahwa kejadiannya 1944 padahal dari sumber dan kajian yang beliau lakukan-lakukan itu tragedi ini terjadi di tahun 1945 apa sebenarnya kejadian yang melatar belakangnya ini sebagian besar tadi sudah saya ceritakan juga tapi untuk lebih detail untuk lebih lengkap mari dibaca dan dimiliki saja buku ini kemudian lanjut ke ini yang bagian terakhir bagian kelima pasca tragedi yang memilukan jadi buku dengan halaman lebih kurang 174 ini bisa langsung dikontak kepada Bapak R.M.D. Tanjung melalui media sosial beliau mungkin juga bisa dipantau di media lainnya mungkin itu saja ringkasan dari tragedi Kansu trauma etnis Sina di Pariaman 1945 bersama kami Minang kabar berbagi kamar ranah Minang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton